Tulang lagi nih, apa kabar? Apa kabar, Bapak Ibu? X-Om! Oke, Bapak Ibu, saya mau tanya, ini sebenarnya perlu pengenalan gak sih? Kayaknya sudah dikenalin sama Pak Jumadi. Tapi satu hal... Kenapa, Bu? Kenapa? Jadi suaminya berapa? Oh, suaminya berapa? Cuma boleh satu ya Pak Teluh, Pak? Pak, ini bedanya perempuan dari laki-laki, Pak. Kalau saya hanya boleh satu, ternyata, Pak. Bapak Ibu, Ini profesi Kalau Bu Yuni profesi kedua Kalau saya tadinya trainer ini adalah hobi Tepuk tangan dulu untuk Pak Haris Ubeg ya Pak Haris Ubeg ya ini guru pertama Riri di bidang trainer Bahkan sebelum saya menjadi seorang trainer Posisinya saya kerja di salah satu anak perusahaan Astra Karena di bawah HF Wajib ikut training-training yang diadakan HFT Dan bukan kebetulan kalau pengajarnya Pak Haris Jadi pertama kali saya datang, saya datang sebagai dokter gini Gak wajib sebenarnya ngikutin training-nya sampai selesai Tapi saya pikir ini yang mau mahal Karena sebelum Pak Haris datang saya udah browsing Training-nya Pak Haris lumayan mahal Dan saya dibayangin Dan yang tergiri apa pertama kali? Wah Pak Haris enak banget ya Ngisi dua jam, ngisi empat jam, atau ngisi satu hari di Arca Itu Sebulan gitu? Enggak juga sih mbak Tapi waktu itu saya terinspirasi sama Pak Haris bagi Untuk menjadi seorang trainer Terima kasih Pak Haris Selain Pak Haris, banyak hidupnya saya juga ya Tetap menguatkan saya untuk menjadi seorang trainer Hari ini saya membahas tentang kebahagiaan Saya mau tanya sama Bapak Ibu Siapa yang pernah merasa bahagia di ruangan ini? Kalau merasa Angkat tangannya dan katakan saya Saya Semua orang pernah merasa bahagia? Saya mau tanya mas Bahagianya mas Bahagianya mas Bahagianya mas Bahagianya mas Mas Edi itu Kalau lagi ngapain? Oh saya Kalau mau bahagia, bahagia aja saya Bahagianya tanpa alasan Ya Paling bahagianya kalau lagi ngapain mas? Ketemu yang cantik Iya Iya Itu Itu Saya tuker deh bahagianya Pak Teguh Pas itu bahagianya kalau lagi ngapain Gak direkom ke Pak Unang Pak? Fly Fly beneran ya Pak ya? Kalau mbak Iis, mbak Iis Bahagia kalau lagi sharing Tepuk tangan dulu dong Sebenarnya kalau kita merasa bahagia Yang ada di pikiran kita pertama kali Apa sih Bapak Ibu? Senyum Kenapa? Gira tuh senyum Mas Habib Masih bisa di papannya aja Di papan boleh ya Itu permanen Eh permanen Oke Terima kasih Pak Kalau kita merasa bahagia Terima kasih Apa sih benar yang dirasakan? Itu gak? Senjatanya dosen Senjatanya dosen di bawah-bawah Kalau kita punya perasaan bahagia Yang ada di pikiran kita apa Pak? Tenang Tenang Selain tenang Banyak ketawa Humoris Apa lagi? Semangat Semangat Sehat Yang di pikiran ya Pak ya? Pengen nambah Bu Pengen nambah apa Pak? Ini rupanya tadi Maka yang nyaman teguh Luar biasa Langsung masuk Pengen nambah Oke Kalau sudah merasa tenang Humoris Semangat Kira-kira apa yang dirasakan Sama orang yang bahagia? Bahagia Ya Kalau lagi bahagia Merasainya apa? Di dunia milik kita berjumpa Apa Pak? Kalau lagi merasa bahagia Perasaan-perasaan apa lagi Yang muncul Saat itu? Antusias Antusias Energy Energy Apa lagi Pak? Langsung Energy Energy Apa lagi? Feeling apa? Perasaan apa yang sering muncul? Exciting Exciting Ada lagi? Bergairah 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 sama antusias Sampir sama ya Pak ya Tapi Parah-aparah Kalau lagi merasa bahagia Kira-kira perasaan apa aja Yang akan muncul? Happy Happy Kira-kira Untuk seseorang yang tenang Humori Semangatnya tinggi Antusiasnya tinggi Tindakannya yang akan diambil Seperti apa Pak? Ngasih uang Bu Kenapa? Ngasih uang Ngasih uang? Iya Oh berarti kalau Bapak bahagia Harus deket-deket Bapak ya? Iya Ngasih uang Apa lagi? Lompat-lompat Lompat-lompat Apa lagi? Bersenang dong Nyanyi-nyanyi Nyanyi Apa lagi? Berbagi 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 Kira-kira kalau lagi Perasaan yang bahagia Aktifitas yang kita jalankan Jadi seperti apa? Menyenangkan Menyenangkan Tepung tangan dulu dong Oke Sekarang kebalikannya Kira-kira kalau orang gak bahagia Kebalikannya Tidak 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 Terima kasih ya Pak En Simple banget Pak Zaki Kira-kira kalau orang gak bahagia Yang dipikirannya apa Sumpah Pesimis Pesimis Oke Kalau orang yang pesimis Apa yang dirasakan sama orang-orang pesimis ini? Galau Sempit Lemes Ya sempit Galau Lemes Baigun Baigun Tidak Tidakannya adalah apa tadi Pak? Baigun Akhirnya Mati Bisa meninggal Bisa bunuh diri Bisa membunuh Oh iya Pak Kalau di rumah sakit Tandang kematiannya gini ya Pak Zaki Saya pernah menjemuh Oh pasti udah plus Udah plus Artinya nyawanya sudah selesai Bapak, Ibu Orang yang diawali tidak bahagia Dari perasaan sedih Depresi dan lain sebagainya Bisa jadi seorang pembunuh Atau bisa bunuh diri Masih ingat cerita yang di Bandung Dua orang anak Yang terjun dari apaturnya Satunya sudah jatuh Pak Ke bawah Yang satu masih gantung-gantung Kakaknya berteriak Keponakannya berteriak Berusaha menyadarkan dia sudah Ayo turun Turun sama-sama Iya Pak Bapak, Ibu tahu apa penyebatan? Tidak tahu Dia kehilangan ibu Kedua anak ini sangat sedih Sampai tidak bisa mengendalikan sedihnya Dan merasa hidupnya berhenti Karena tidak ada mama Karena selama ini dia merasa bahwa Mama adalah segalanya Bapak, Ibu Untuk berbahagia Senyum ya Kita punya kunci sebenarnya Pikiran Ratio kita Rasa kita Sama raga kita Itu saling terkoneksi satu sama lain Secara medis bisa dibuktikan Jadi kalau pikiran kita negatif Kira-kira apa yang kita rasakan Negatif Tubuh kita pengaruh Ya Begitu pikirannya negatif Begitu orang yang depresi Dia akan mudah sakit Karena imunitas tubuhnya Di dalam keluarga Tapi kalau pikirannya sehat Perasaannya sehat Dia akan mudah Untuk menjadi bahagia Dengan produk Kenapa? Karena selesai di tubuhnya Itu juga akan Memunculkan state yang Berbahagia Yang kedua Untuk bahagia itu pilihan Dan satu-satunya makhluk Di dunia ini yang diberikan pilihan Hanya manusia Yang memilih Bisa punya kehendak untuk memilih Itu hanya manusia Ada orang yang punya sedalanya Tapi dia tidak memutuskan Memilih untuk bahagia Karena dia merasa Saya kan bahagian nanti Saya tunggu dulu Akhirnya yang terjadi adalah Seduh happiness Bahagianya kebahagiaan yang semua Dan dia tidak mencapai-capai Tentang kebahagiaannya Yang ketiga Bapak Ibu Apapun yang kita pilih Semua punya risiko Semua punya konsepensi Dan setiap pilihan Ada reward Ada panis Begitu kita bertanggung jawab Atas pilihan dalam hidup kita Kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri Kebahagiaan ini juga akan menjadi tanggung jawab kita Bukan orang lain Hidupmu tanggung jawabmu Bahagiamu Itu tanggung jawabmu Bapak Ibu bilang Bahagia aku Beda ya Pak? Bahagianya Bapak ya Pak? Oh tidak lah Oke Bapak Ibu gimana sih caranya Memunculkan kebahagiaan dari diri kita sendiri? Ada lima kunci Yang sering saya sharing ke banyak orang Yang pertama yaitu Meningkatkan self-awareness kita Dengan kita sadar Menyadari keberadaan kita Siapa diri kita? Mau kemana tujuan kita Itu Kebahagiaan kita akan meningkat Kita gak bisa punya pilihan Kalau kita gak punya kesadaran yang tinggi Kedua self-management Ketiga self-motivative Ketiga social skill Karena ini ada penelitiannya Orang-orang yang pandai secara sosial Itu memiliki kebahagiaan yang luar biasa Yang terakhir tentunya adalah Spiritual Bapak Ibu Boleh ikuti saya? Pikiran? Pikiran? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Dan apa yang kita lakukan? Menentukan hasil yang kita dapatkan Selaras kan pikiran dan hati Untuk menikmati kebahagiaan Sejati dalam kehidupan Bapak Ibu Terima kasih Oke Kita akan lakukan feedback Pak Teguh, Pak Jum, dan Mbak Riri Bareng-bareng ya Supaya lebih Abdul Maju ke depan Saya lihat Mbak Riri tahun lalu Sekarang beda ya Tahun lalu itu Mbak Riri Saya lihat videonya agak lemes Terus kemudian beliau kalau gak salah ngomong gini Perkenalannya udah 5 menit ya Pak? Artinya presentasi itu dianggap mencekam Kan sudah 5 menit perkenalan katanya Terus dari judulnya pun Tahun lalu itu stress Maka mukanya kelihatan stress Ini musulnya Pak Harry Sekarang jadi bahagia lebih bahagia Ngomongnya mesti digitarin baru berhenti Nanti sudah mulai nyaman ya Oke, baik Kalau Pak Teguh gak bahagia Mbak Riri ya Karena Tentukan kayaknya di samping saya Pak Menurut Rai Helmitten itu ada survei Top 10-nya stress itu 5 itu hubungan pasangan 3 illness injury ill Yang kedua di dunia kerja Temanya Pak Jum PHK dan pensiun Itu 10 Kalau dirikes dari satu kata 10 itu ternyata Judulnya kehilangan Pak Teguh itu kehilangan sesuatu yang sangat beragia Sebenarnya Yaitu tidak bisa mengucatkan Cintaku hanya pada Sudah hilang Sudah gak punya lagi dia Oke Silahkan Pintek Ke siapapun boleh Siapapun boleh ya Pak Saya dulu Oke Ketikanya secara penampilan ya Seorang bayangan seperti ini Keren 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 Maksudnya keren Pak Teguh Singkat Padat Jelas Dan bermanfaat Tadi kan hanya menyatakan satu kata ya Satu kata di closing Tapi dengan beberapa slet Ada video Mengiring untuk satu statement saja Itu keren Itu lah kekuatan Walk the talk ya Kalau video track recordnya sudah jelas Ngomong apa aja bener Pak Pak Juwadi Tenang Menghanyutkan Kita semuanya terbawa Bahkan ketika Pegang handphone untuk merekam pun Kita merasa diingatkan Semuanya fokus akhirnya Itu Keren sekali Jangan-jangan kita main handphone Dijuekin Ternyata gue itu main handphone Dia cermat Tadi nanya ke Pak Jadi pas bergang Gitu Cermat Yang ketika Bu Didi ya Bu Didi Ini atau Bu Didi Bu Didi Aman Enerjik Keren Satu hal yang mengganggu Pegang naiknya di depan hidup Sehingga Nampasnya masuk Ya 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 Itu sangat-sangat mengganggu Maka Tidihannya aja Pegang naik disini Kalaupun nafas kita Saking semangatnya Kenceng Itu gak masuk ke mic Tapi masuk ke Itu saja Sama-satu lagi Tadi bagi saya sampaikan Tutup serai Sebaiknya Karena sudah terganggu Itu ditutup aja Apalagi pas closing tadi Pas closing Orang butuh Gitu ya Ya rasa Terima kasih Terima kasih Geren Keputangan Saya pertama Kepalik dengan Pak Teguh Sudah ketahuan Sukses lah Sukses Yang meluat bisnis Dan saya menyadari bahwa Selama ini Saya kok juga sibuk sendiri Dan merasa Wah ada Insya ada yang belum pas Jadi dari Pak Teguh Tadi wakil ini menarik Saya jujur Saya akan belajar-belajar Dengan beliau Setelah ini Yang mana yang mau pelajari Yang mana Yang mana Kalau itu efek solving aja Keren untuk aku Untuk aku Insya apa Saya akan beli bukunya Dan kalau ada planning Saya akan ikut Karena Jujur ngerasain Di Bekasi ada 17 tim Mohon maaf Kamu sekalian Jadi Saya rasa Wah Kok kayaknya Ada sesuatu yang belum pas Dengan Sampai yang belajar Dulu Di dalam Kalau Mbak Dili Ya saya lihat Mbak Dili Dengan Dengan apa ya Kemohon belajar beliau Kalau saya lihat Mbak Dili Ini pembelajar saya Apa sih belajar Sampai saya itu bingung Karena lu pernah Satu kelas Tapi begitu Ada Mbak Dili Dan akhirnya Hari ini membuktikan bahwa Beliau Ternyata saya punya konten Karena menemukan sebuah Konten yang pas itu Untuk bagi seseorang Juga lama Dan saya sendiri Saya secara pribadi Membawai di disitu Empat tahun Dan hanya Toki di disitu Butuh waktu empat tahun Dan untuk menambah satu aja Pas saya mikir lagi Jadi Mbak Dili Menemukan Mudah-mudahan Laris manis Di tahun 2020 Kalau cuma dia Kita gak ragu lagi Meskipun saya hanya Berteman di Tosmet Dan Wah jam tampangnya Sudah Flank apa pak Flank watch Dan sangat tenang sekali Beliau juga Bukan cuma teori Karena beliau memang punya Jadi Melihin Aura beliau memang sudah dapat Karena memberi aplikasi Dan beliau Membina UKM yang luar biasa Sukses Beliau sangat menginspirasi Kita harus buat Secara overall Ini semuanya urusan Akademik trainer Ini dia tanpa Secara overall Asik Karena sudah Hulusannya Tapi kalau Pak Teguh Saya jadi Kamer kumpulan Bukan gentang Tapi Message itu tuh Seri kuali Memunculkan ketakutan Yang luar biasa Maksudnya Mau menyampaikan Apa konten yang Sejujurnya Subtansiknya Sampai itu Menjadi Mininya tuh Jadi Mininya Sejujurnya Jadi Terselik Subtansiknya Kemudian kalau Ibu tuh Sejujurnya 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 Kalau aku Sejujurnya 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 Kita kadang sedih Gila ya Tadi kita Empati Atau Simpati Tapi Mungkin Spade itu Dijaga Sehingga Terlihat Neutral Dan selatih Tadi ini Beberapa kali Karena Mic juga Dekat Jadi seolah-olah Terbawa oleh materinya Sendiri Seolah-olah 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 Trainer itu Suatu saat Kita pasti Dihadapkan Dengan Pilihan Mau nyenengin Semua orang Atau Kita pilih Prioritas Misalnya Contoh Ada Training Salesman Direkturnya Dateng Ya sudah Bahasa Segala macam Konten Untuk Sales Direkturnya Exclude Mungkin Pak Teguh Berpikir Banyak laki-laki Pasti Akan senang Ini Di sini Doang Ya Ya Saya sudah Baga komen Pak Teguh Jumandi Mereka mau Tanya Pak Jumandi Panyol ini Asli Indonesia Atau Korea Asli Jepang Saya lihat Di Jepang Di Jepang Kecamatan Mencubuk Keputusan Ibu Saya lihat Bicara tentang Happiness Memang Lihatan Happy Artinya Bahwa Tadi Ngomong Bahwa Jepang Jadi Hobi Tadi Pak Hendrik Tanya Sama Saya Berapa Lama Bisa Durasi Semangat Karena Hobi Hobi Passion Ibu Menunjukin Itu Luar biasa Cuman Saya Masukkan Ini Ada Teman-teman Yang Tadi Saya Pastikan Kalau Slide Kadang Typo Kurang Huruf Awareness Tadi Kurang Ede Terus Appearance Kenampilan Is this Your best Appearance Or not Artinya Bukan Pas Seragam Santai Santai Artinya Bawakan Kalau Pas Melanjut Buk Tidak Tidak Tutup Jepat Tidak Punyinya Luandang 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 Biasanya Bicara itu Pak Tidak 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 Suaminya SMS Kok belum Pelang-pelang Jam Sembilan Lagi Nenelin Bos N Maksudnya Nemenin Bos Memang Bahaya Yang Tidak Ada tiga, yaitu satu Mas Bintang, terus siapa yang belum ya? Mas Selamet. Mas Selamet. Biasa, Pak Bintang, tahun lalu juga. Oh, gitu kan. Nggak ngasih slide ya? Oke, jadi tinggal dua nih. Oke, mantap. Asik. Berarti aman ya? Aman. Oke, ini Mas Selamet terakhir ya? Iya, Pak. Z itu siapa ya? Oh, Mas Jackie naik. Namanya jadi James Jackie. Oke, ya. MC-nya Mbak Ridi ya, terakhir ya Mbak Ridi. Untuk memanggil Mas Bintang. Oke, Bapak-Ibu. Sore hari ini semakin bersemangat, semakin antusias karena kita kedatengan Trainer's Millennium. Ada seorang pemuda yang sangat luar biasa yang akan bersama kita, yaitu Mas Bintang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sore tetap semangat? Mangan! Yang sebelah sini, semangat sore! Semangat sore! Semangat sore! Semangat sore! Semuanya, ya. Semangat sore! Sore! Oke, tetap tangan dong buat kita semuanya. Oke. Ini pertama kalinya ya, bersyukur sama Onggol subhanahu wa ta'ala dan juga diri saya sendiri. Dan juga terima kasih juga untuk papa saya yang tercinta ya, yang sudah tadi menemani. Dan juga untuk rekan-rekan, teman-teman baru untuk Bintang ya. Dan juga khususnya untuk Pak Hadi Subagia. Terima kasih undang-undang Bintang. Nah, Bintang sebenarnya tahun 2017 yang lalu di Feedback and Show ini, Bintang itu hanya duduk aja, nonton. Nggak ngerti lu acara-acara ini acara apa gitu sebenarnya. Bintang hanya berpikir bahwasannya, ini yang maju ke sini, kok sebentar? Bintang masih tanda-tanya. Selama satu jam baru ngerti, oh ternyata trainer-trainer itu maju, mempresentasikan sesuatu, memotivasi sesuatu. Sehingga yang terjadi, habis itu diberi feedback yang terjadi. Oh feedback itu begini-begini. Dapat ilmu banyak banget, gratis. Nah ini, dalam hati Bintang, Bintang diajak sama Bunuh Besar Bintang ya, Bapak Hermawan GS ya. Hermawan GS itu bilang ke saya, Tinta, kamu tahun depan ya, tahun 2018, kamu maju ya di panggung ya? Hah? Maju om. Iya maju ya. Wah, mau banget. Nggak ada pikiran apapun, saya langsung mengucap, mau banget gitu. Nah, jadinya, alhamdulillahnya ya, kita tahu semua bahwasannya bibit itu adalah perkataan kita sebuah bibit. Kalau kita pengen menumbuhkan, menghasilkan apel, ya kita tenang bibit apel. Tapi kalau kita mau buah jeruk, jangan tanam bibit kaktus. Yang terjadi, nggak akan sesuai hasil. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita sertokan itu adalah sebuah ramalan. Apa yang kita ucapkan, ini bagus untuk kita mengucapkan, Saya 2019 punya mobil baru. Saya 2019 berangkat umroh. Saya 2019? Nggak, gini. Pakai tiga. Ganti, mertua. 2019? Bingung. Cukup banyak, salah satunya, Pak. B dan S.O.B. Tadi, saya, bisnis saya benar-benar bisa alhamin semuanya. Oke. Ada ini beberapa. Oke. Ucapkan sama-sama. A. Amin. Nah, kata-kata yang kita ucapkan perlu dari hati. Perlu dari hati karena apa? Banyak orang di luar sana yang meramalkan kekalahan dirinya sendiri. Sampai ada yang bilang, Aku ini, sebentar lagi mau dipecat kayaknya. Aku ini tidak berguna. Aduh, bisnis itu kenapa nggak muncul-muncul ya? Kenapa nggak ada yang beli-beli ya? Aduh, cabang aku cuma satu. Karena kalau kita berdoa, kita mau minta cabang 50 aja tuh, Kayaknya ada kata-kata kotor di kuping kita yang ngomong, Kayaknya nggak mungkin kamu punya 50 cabang. Nah, itu kita sebutnya dengan amigdala. Kadang-kadang amigdala itu kadang suka mengganggu kita saat kita selesai surat. Ya Allah, aku kepengen, ya Allah, bisa memiliki 50 cabang untuk lembaga saya. Tolonglah. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang berdoa, Ya Allah, aku pengen punya 50 cabang. Anu deh, satu cabang aja dulu deh. Biar saya bisa. Nah, ini sangat-sangat gimana ya? Membuat kita bisa lebih berhasil dulu lah. Yakin dulu lah. Percaya dulu lah. Percaya. Bawasannya, apa yang kamu doa, apa yang kita doa, apa yang kita minta, Allah pasti belikan. Karena Allah itu mengikuti kita yang hambanya mau. Amin. Bisa ya doa itu? Nah, next slide-nya. Kita lihat. Banyak orang di luar sana ya, Melihat dan mengucapkan kata-kata, Jika hidup sendiri saja sudah bahagia, Ngapain juga harus berkeluarga? Satu aja bahagia, ngapain dua? Bisa-bisa. Kalau tahu, Pak, kita lebih bahagia. Jika hidup sendiri saja sudah bahagia, ngapain juga? Mana? Mana? Saya nggak yakin hidup sendiri itu bahagia, Saya nggak yakin. Kesepian kok bahagia. Kesepian bahagia nggak, Pak? Enggak. Enggak. Saya trainer di sini, Misalnya mempresentasikan sesuatu di sini, Kalau nggak ada penontonnya sepi, Saya sendiri bahagia nggak? Ngomong sama tembok, Ada sapang, Ngapain kamu? Enggak ada seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ubah ya sama-sama ya? Kalau kita ubah, kita improvement, self-talking ini sama-sama, Karena apa yang kita ucapkan itu benar menjadi ramalan sebuah Kekalahan bagi diri kita, Nasib kita ke depan. Maka dari itu, kita ubah. Ini bagaimana kalau kita ubah? Jadi, jika hidup sendiri saja sudah bahagia, Apalagi jika sudah menikah, Dan berkeluarga, Saya yakin, Pasti lebih bahagia. Apalagi dua. Apalagi dua. Apanya apa yang dua, Pak? Bahagia. Yang lain, yang lain. Nah, rumah, ya. Oke, next. Ada juga orang di luar sana yang, Saya merasa sudah tidak memiliki rasa cinta lagi di hati. Cinta ini sudah mati. Nah, ini banyak, ya. Biasanya bukan hanya kaum milenial, kolonial pun. Iya. Kita ubah, ya, self-talknya. Kita ubah self-talknya menjadi yang positif. Saya selalu memiliki cinta di dalam hati saya. Dan yang namanya kebencian, Itu sudah mati dalam diri saya selama banyaknya. Nah, amin, ya, Robo. Amin. Nah, kalau kita ucapkan yang bawahnya ini, ya. Kalimat yang positifnya ini. Gak tahu kenapa, entah dari mana, ya. Allah pasti akan mengabulkannya. Percaya, ya. Iya. Ya, percaya. Oke. Ini kebetulan para semua audiens ini kan teranya-teranya luar biasa. Saya banyak belajar, banyak bertemu orang-orang hebat. Bagaimana kalau kita coba, ya. Coba kalimat yang slide berikutnya, Mbak. Ingin sekali bangkit atau move on. Ini ada kata-kata orang di luar sana banyak yang ucap, nih. Tapi gak tahu kenapa, ya. Yang terpikir hanyalah rasa sakit di dia nanti. Coba, Pak Edi. Bukan kata-katanya jadi yang self-talk positif. Ingin sekali bangkit atau move on. Dan saya tahu. Rasanya untuk menjadi lebih bahagia pada saat saya sudah move on. Kalau saya bilang lulus, bilang lulus ya. Lulus gak? Lulus. Lulus. Bagaimana dengan tangan, dong. Silahkan, Pak. Kau perutu nih. Bukan siapapun. Ya, baca, Pak. Bukan siapapun, Pak. Bukan siapapun, Pak. Yuk, slide. Ya. Next. Oh, bukannya itu. Bukan. Ini kata-kata gak apa-apa ini merupakan ada kata-kata energy force, ya. Yang sangat-sangat mengenak untuk tubuh kita dan diri kita. Ayo, Pak Joko. Bisa? Gak tahu kenapa saya ini orangnya gak peduli disakit bersama orang lain. Gak lulus. Gak lulus banget, Pak. Mau diubah, Pak. Saya gak tahu jawabannya loh, bener. Saya sini gak tahu yang gue, Pak. Kalau gitu, lulusin, Pak. Iya. Saya kasih. Bagi du complic. Apa-apa. Saya kasih tutup lulus. Oke, Coba Pak Joko. Maaf kasih keselamatan sebelah dulus sebelah. selamat iya, coba kalau kita ubah gimana lebih baik sakit gigi gak enak juga itu itu bukan itu bukan apa ya itu bukan menyakiti tapi menguatkan otot-otot sukses saya Pak Hali lurus? lurus lurus, oke tetap tangan dok ya